Pendekar yang jelit 17. Orang tuanya bukanlah seseorang yang luar biasa. Teman-temannya juga tak pernah menanyakan soal keluarganya dan soal orang tuanya, mereka hanya berkata, Dari mana kau latih ilmu silatmu itu? Ilmu silatnya ia latih sewaktu masih kecil dulu, seorang kakek yang amat misterius tiap hari menunggu kedatangannya dalam hutan dan memaksanya untuk berlatih tekun. Sampai sekarang dia tak tahu siapakah kakek itu, juga tidak tahu seberapa tinggi ilmu silat yang dia wariskan kepadanya. Sampai dia berkelahi untuk pertama kalinya, dia baru tahu dengan pasti. Itulah pengalaman aneh baginya. Ya aneh, ya misterius maka dia tak pernah membicarakan persoalan ini di depan orang lain, sebab walaupun dia katakan orang lain belum tentu akan mempercayainya. Bahkan kadangkala dia sendiri pun tidak terlalu percaya. Setiap orang tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang tak bisa dihindari pasti pernah membicarakan masa lalunya di depan teman akrabnya. Ada kalanya keadaan tersebut bagaikan sedang mengisahkan suatu cerita saja. Kisah cerita semacam ini seringkali tidak menarik perhatian orang lain, daripada mendengarkan orang lain mengibul, lebih baik dirinya sendiri yang mengibul. Tapi entah persoalan apa, saja tentu ada pengecualiannya. Ketika Ong Tiong sedang berbicara, setiap orang mendengarkan dengan matel, terbelalak, bahkan menukas pun tidak. Orang pertama yang menimbrung cerita itu tentu saja quick dialogue. Dalam kenyataan sudah lama dia menahan diri, setelah mendengarkan sampai di situ dia baru tak tahan untuk menimbrung. Dia menghembuskan napas panjang lebih dulu, kemudian baru bertanya, apakah tiap hari orang tua itu pasti menunggumu yaa, setiap hari pasti menungguku dalam hutan belakang dekat tanah pekuburan itu sahutong tiong. Dan setiap hari kau pasti pergi baik hujan deras, atau hujan badai, tak seharipun aku absen, jadi seluruhnya kau telah pergi berapa lama jumlah seluruhnya 3 tahun 4 bulan, quick dialogue segera menghembuskan napas panjang, gumamnya, wah ah, bukankah jumlahnya menjadi seribu kali lebih Ong Tiong manggut-manggut. Aku dengar, bila belajarmu agak lamban maka kau akan menerima gebukan, bahkan tidak enteng gebuknya kata quick dialogue. Sejak tahun itu, aku hampir jarang sekali tidak kena digebuk kalau toh setiap hari kena digebuk, kenapa kau masih tetap pergi sebab waktu itu aku merasa perbuatan bukan cuma misterius saja, lagi pula segar dan merangsang. Quick dialogue berpikir sebentar, kemudian katanya sambil tertawa, seandainya berganti aku, aku pun tetap akan datang. Lim Tai Peng juga tak kuasa menahan diri, dia lantas bertanya, apakah kau belum pernah menanyakan nama dari orang tua itu? Aku sudah bertanya berapa ratus kali tahukah kau dia berasal dari mana Ong Tiong menggeleng. Setiap kali aku datang ke sana, dia selalu sampai duluan, kenapa kau tidak mendahulunya bagaimanapun awalnya aku datang, dia selalu sampai duluan di tempat itu, kenapa tidak kau kuntil dirinya, coba lihat dia pulang ke mana tanya quick dialogue dengan kening berkerut. Ong Tiong tertawa getir, tentu saja sudah kucoba sahutnya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya tiap kali pasti kena digebuk setengah mati, kemudian pulang seorang diri tanpa banyak membantah kening quick dialogue berkerut makin kencang, lalu gumamnya, setiap kali dia menunggu kedatanganmu di sana, setiap kali memaksa kau untuk berlatih silat, tapi ia enggan membiarkan kau tahu siapakah dia yang sebenarnya, betul-betul mengherankan masih ada yang lebih mengherankan lagi yakni dia pun tak pernah bertanya siapakah aku quick dialogue segera menghela napas panjang. Kejadian aneh semacam ini memang jarang terjadi di dunia ini, tampaknya hanya manusia aneh semacamkah saja yang bisa bertemu dengan kejadian aneh seperti itu. Tiba-tiba Yan Jip turut bertanya, ketika kau bersiap-siap hendak meninggalkan rekan-rekanmu, apakah Ang Nyo Chu pun tidak tahu aku tak pernah membicarakan hal ini di hadapan siapa saja, tapi Ang Nyo Chu, bukankah ia sangat baik kepadamu? Paras muka Ong Tiong berubah semakin tak sedap dipandang, lewat lama sekali dia baru berkata dengan dingin, kepada banyak orang pun dia selalu baik. Agaknya Yan Jip baru merasa kalau dia telah salah berbicara, segera dia mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, ujarnya kemudian, selanjutnya dengan care apakah kau melarikan diri suatu ketika mereka sedang bersiap-siap untuk mencuri kitab di dalam kuil siau limsi, Mereka suruh aku mencari info terlebih dahulu maka aku pun manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, Yan Jip segera menghembuskan napas panjang katanya, beberapa orang itu berani juga membuat keonaran di dalam kuil siau limsi, nyatanya nyali mereka tidak kecil setelah kau melarikan diri, apakah mereka tak pernah menemukan dirimu tak pernah mendadak dia bangkit berdiri dan menghampiri jendela. Malam itu sangat gelap, lagi pula dingin sekali. Dia berdiri kaku di depan jendela, berdiri termangu-mangu sampai lama sekali, kemudian baru pelan-pelan melanjutkan, sekembalinya ke rumah, aku jarang keluar, apakah secara tiba-tiba kau telah berubah menjadi tak ingin bergerak lagi? Mereka suruh aku memang telah berubah, berubah sangat cepat, berubah sangat banyak, suaranya menjadi parau dan sedih sekali. Tapi, lanjutnya, karena sekembalinya kemari, aku baru tahu bahwa tahun kedua setelah kepergianku, ibuku telah, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Sepasang kepalanya telah digenggam kencang-kencang, sekujur badannya gemetar dan ia tak mampu untuk melanjutkan kembali kata-katanya. Kali ini, bahkan Kuik Tai Lok pun tidak bertanya lagi, ia tak tega untuk bertanya, juga tak perlu bertanya. Semua orang sudah mengetahui musibah yang menimpa Ong Tiong, juga memahami perasaannya. Menanti dia pulang untuk membalas budi kebaikan ayah ibunya, keadaan sudah terlambat. Kenapa setiap orang baru memahami perasaan orang tuanya dikala keadaan sudah terlambat? Lim Tai Peng menundukan kepalanya, sepasang matanya seperti basah oleh air mata. Kuik Tai Lok merasakan pula hatinya menjadi kecut, sepasang matanya berubah menjadi merah membara. Sekarang dia baru tahu, mengapa Ong Tiong bisa berubah menjadi begini miskin, begitu malas dan begitu aneh. Sebab dia merasa amat sedih dan menyesal. Dia sedang menghukum dirinya sendiri. Seandainya kau hendak mengatakan bahwa dia sedang berusaha menghindarkan diri, maka yang dihindari bukanlah Ang Nyo Chu, juga bukan ular bergaris merah, lebih-lebih bukan yang lainnya. Yang dihindari sesungguhnya adalah diri sendiri. Membayangkan kembali ketika untuk pertama kalinya dan menyaksikan orang itu berbaring seorang diri dalam kegelapan, membiarkan tubuhnya dibuat bermainnya tikus, tanpa terasa Kuik Tai Lok menghela nafas panjang. Seandainya seseorang tidak kehilangan semangatnya, sekalipun bisa menahan lapar, dia tak akan tahan membiarkan tikus bermain di atas badannya. Malam itu, seandainya Kuik Tai Lok tidak menyerbu ke sana dan tanpa sengaja bersahabat dengannya, entah dia masih bisa hidup sampai hari ini atau tidak? Pertanyaan semacam ini bahkan dipikirkan pun Kuik Tai Lok tidak berani. Akhirnya Ong Tiong berpaling, kemudian katanya, Aku sudah pulang tiga tahun, selama tiga tahun ini mereka pasti tiada hentinya mencari aku, Kuik Tai Lok tertawa paksa, katanya, Tentu saja mereka agak susah menemukan dirimu, siapakah yang akan menyangka kalau si Raja Elang Net Hoi Chiong Tian Eng Tiongong bisa berdiam di tempat semacam ini dan melewati penghidupan seperti ini tapi aku sudah tahu, cepat atau lambat suatu hari mereka pasti akan berhasil menemukan diriku, Yan Jit segera mengerdipkan matanya berulang kali, lalu katanya, Sudah lewat sekian lama. Kenapa mereka masih belum mau juga lepas tangan karena perhitungan hutang-prihutang antara mereka denganku masih belum diselesaikan, Sudahkah kau perhitungkan sendiri? Adalah kau yang berhutang kepada mereka ataukah mereka yang berhutang kepadamu? Ong Tiong termenung agak lama, kemudian baru sahutnya, ada sementara hutang-prihutang yang siapapun tak dapat memperhitungkannya sampai beres. Kenapa titik? Sebab setiap orang tentu mempunyai care perhitungan setiap orang selalu tidak sama, paras mukanya segera berubah makin serius dan berat, pelan-pelan sambungnya, di dalam pandangan mereka, hutang-prihutang ini hanya bisa diselesaikan dengan suatu care, care yang mana kau harus mengerti care yang manakah itu Yanjid berbicara lagi, tapi dia mengetahui dengan jelas. Ada sementara hutang yang cuma bisa diperhitungkan dengan darah, sebab hanya darahlah yang bisa menyelesaikannya. Setetes darah masih tidak cukup, yang diperlukan adalah sejumlah darah yang cukup banyak. Kalau darah satu orang saja tidak cukup yang dibutuhkan adalah darah banyak. Yanjid memandang sekejap mulut luka di tubuh Kwik Tai Lok, lewat lama dia baru berkata sambil menghela nafas, tampaknya hutang-prihutang ini makin lama semakin sukar untuk diperhitungkan, entah sampai kapankah perhitungan ini baru bisa diselesaikan. Jangan khawatir, sahutong tiong sambil menghela nafas, sudah pasti kita tak usah menunggu terlalu lama lagi sebab, mendadak ia menutup mulutnya rapat-rapat. Setiap orang menutup mulut, bahkan nafas pun seakan-akan ikut berhenti. Sebab setiap orang seperti mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu sangat enteng, sedang berjalan menembus halaman yang bersalju dengan langkah yang sangat lamban. Siapa yang telah datang apakah saat ini sudah tiba pada saatnya untuk membuat perhitungan Lim Tai Peng ingin merontas sambil menerjang keluar dari pintu, namun niat itu kembali diurungkan. Kuik Tai Lok menunjuk keluar jendela, sedang Yan Jit menggelengkan kepalanya berulang kali. Hanya sebuah langkah kaki. Orang itu sedang menaiki anak tangga dan berjalan menuju ke pintu sebelah luar. Mendadak terdengar orang itu mengetuk pintu. Ternyata orang tersebut datang sambil mengetuk, datang secara terang-terangan, kejadian ini benar-benar sama sekali di luar dugaan mereka. Akhirnya Ong Tiong menegur, siapa aku jawab orang di luar itu pelan. Siapakah kau tiba-tiba orang di luar itu tertawa, suara tertawanya merdu seperti kelilingan, malah jauh lebih merdu dan menarik hati. Masa suaraku saja tidak kau kenali, kau benar-benar seorang bocah yang tak punya liang sim. Ternyata orang yang munculkan diri itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan yang merdu suaranya dan tampaknya masih sangat muda lagi. Menyaksikan mimik muka Ong Tiong, setiap orang sudah dapat menduga siapa gerangan perempuan itu. Paras muka Ong Tiong lebih pucat daripada mayat. Yanjit segera menepuk bahunya, kemudian setelah menuding pintu depan, dia menuding pula pintu belakang. Maksudnya, bila kau tak ingin berjumpa dengannya, lebih baik menghindarlah lewat pintu belakang, aku akan menghadapinya untuk merintangi kedatangannya, tentu saja Ong Tiong memahami pula ucapannya itu, hanya dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia jauh lebih memahami keadaan diri sendiri daripada orang lain. Dia telah mundur sampai langkah yang terakhir. Artinya, dia sudah tak dapat mundur lagi, lagi pula dia pun tak ingin mundur kembali. Mengapa kau belum keluar untuk membuka pintu siapapun belum pernah bertemu dengan perempuan yang bernama Ang Nyo Chu itu, tapi kalau didengar dari suaranya, entah siapa saja pasti akan membayangkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang sedemikian cantik serta mempesonakan hati. Apakah di dalam rumahmu masih ada perempuan lain, maka kau takut bertemu denganku? Kau harus tahu, aku tidak seperti kau yang begitu pencemburu mendadak Ong Tiong maju ke muka dengan langkah lebar, tapi kemudian berhenti lagi, serunya dengan suara dalam, pintu itu tidak terkunci hanya didorong pelan saja, pintu itu segera terbuka. Seseorang berdiri di depan pintu, lagi pula menyongsong sorotan cahaya lampu yang memancar keluar dari dalam ruangan. Segenap sinar lentera seakan telah terpusatkan di atas tubuhnya seorang, sinar mati setiap orang tentu terpusatkan pula di atas tubuhnya. Dari atas badannya seakan-akan memancarkan pula serem tetan cahaya. Semacam cahaya merah yang menyilaukan mati dan membuat jantung orang serasa bergebar. Pakaian yang dikenakan Ong Nyo Chu sudah barang tentu berwarna merah, tapi sinar tersebut bukan memancar keluar dari bajunya itu. Dalam kenyataan, selain pakaiannya, dari setiap bagian tubuhnya itu seakan-akan terpancar keluar cahaya yang menyilaukan mata. Terutama sekali sepasang matanya dan senyumannya. Setiap orang merasa bahwa sorot matanya itu seakan-akan sedang memandang ke arahnya merasa seakan-akan dia sedang tertawa kepadanya. Andai kata orang delang dibalik senyuman terdapat daya tarik yang membetut sukma, maka sudah pasti senyuman yang dimaksudkan semacam inilah. Yanjid menggesarkan sedikit tubuhnya, seperti sengaja tak sengaja dia menghalangi pandangan quick tailock. Entah bagaimanapun juga, dia tak akan membiarkan temannya itu menyaksikan senyuman maut dari perempuan semacam itu, maka daripada membiarkan dia melihatnya, lebih baik tidak membiarkan dia menyaksikannya. Bukankah setiap orang selalu berusaha untuk membawa temannya menjauhi segala dosa? Ang Nio Chu memutar sepasang biji matanya yang jeli, tiba-tiba dia berkata, kalian orang lelaki, mengapa selalu bersikap macam maknya? Itulah kata-katanya yang pertama. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak dia berhenti sebentar, seakan-akan sengaja hendak membuat kata maknyanya itu berkesan sekali di dalam benak lelaki-lelaki itu. Seakan-akan dia tahu kalau setiap lelaki yang berada dalam ruangan itu senang sekali mendengarkan kata-katanya itu, juga senang mendengarkan kata-kata semacam itu muncul dari balik bibirnya. Sebab kata semacam itu memang mendatangkan suatu perasaan yang lain daripada yang lain bila muncul dari mulutnya. Pada saat dia sedang berhenti sejenak inilah, terdengar seorang tak tahan sedang bertanya. Kau bilang, kami lelaki adalah manusia maknya macam apa suara itu muncul dari belakang tubuh Yan Jit. Dia bisa saja menghalangi pandangan Matu Kwi Tai Lok, namun tak akan dapat menghalangi telinganya, juga tak dapat menghalangi mulutnya untuk terbicara. Ang Nyo Chu segera berkata, kenapa sikap kalian macam bertemu dengan setan saja bila bertemu dengan perempuan yang menarik hati. Bahkan sampai berkentut pun tidak dapat dia mengerutkan hidungnya, lalu memperlihatkan kembali sekulung senyuman yang Yan Jit tak ingin membiarkan Kwi Tai Lok sampai melihatnya itu, kemudian baru sahutnya dengan pelan, di antara kalian semua, paling tidak harus ada satu orang yang mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam lebih dahulu dalam kenyataannya, sebelum dah menyelesaikan kata-katanya, dia sudah melangkah ke dalam ruangan. Setelah orang di dalam ruangan itu mengetahui siapakah dia, juga tahu mau apa dia datang ke situ, ketika menyaksikan perempuan itu benar-benar masuk ke dalam, semua orang seharusnya merasa sangat gelusar dan merasa sangat tegang. Tapi, secara tiba-tiba Yan Jit menemukan bahwa di balik sorot Metu Kwi Tai Lok serta Lim Tai Pengbukan saja sama sekali tiada rasa dendam atau tegang, malahan sebaliknya tampak sekulung senyuman. Bahkan Yan Jit sendiri pun sudah mulai tergoda pikirannya dan mulai curiga. Di dalam anggapannya semula, Ang Mio Chu tidak seharusnya adalah manusia semacam itu. Sejak dia mengucapkan kata maknya tadi, suasana di dalam ruangan itu seakan-akan sama sekali telah berubah, kesan orang lain terhadapnya pun sama sekali berubah juga. Seorang perempuan siluman yang berhati keji seperti ular, tidak seharusnya mengucapkan kata-katanya dengan perkataan semacam itu. Sampai detik itulah, Yan Jit baru menemukan bahwa di tangannya masih membawa sebuah keranjang sayur yang besar sekali. Dia meletakkan keranjang sayur itu ke atas meja, kemudian meluruskan tangannya dan menghela nafas panjang. Katanya, seorang perempuan, hanya demi membawakan sedikit makanan buat kalian, bukan saja harus membawa keranjang yang berat, lagi pula harus menempuh perjalanan selama setengah jam lebih, sampai lengan seperti hampir putus rasanya, apakah kalian sama sekali tidak merasa berterima kasih barang sedikit pun jua kepadaku. Mendadak Ong Tiong berkata dengan suara dingin, tak ada orang yang menyuruh kau mengirim makanan kemari, padahal kekatnya tak seorang manusia pun yang menyuruh kau datang kemari hingga kini. Ang Niyo Chu baru mengerling sekejap ke arahnya dengan ujung matanya, lalu dengan marah tak marah, tertawa tak tertawa sambil menggigip bibirnya. Dia berkata, Aku ingin bertanya kepadamu, apakah orang-orang ini semua adalah sahabatmu? Benar Ang Niyo Chu segera menghela nafas panjang, katanya lagi, Dapatkah kau menyaksikan teman-temanmu kelaparan? Kau bisa tapi aku tak dapat, apakah mereka sedang kelaparan atau tidak? Denganmu sama sekali tak ada sangkut pautnya. Mengapa tak ada sangkut pautnya? Temanmu adalah temanku juga, seperti seorang Enso, mana tega menyaksikan saudara-saudaranya menderita kelaparan kata Ang Niyo Chu. Siapa si Enso itu tanya Yan Jip tak tahan. Ang Niyo Chu segera tertawa. Kalian adalah teman baiknya Ong Loto A, mengapa dengan Enso Ong pun tidak kenal dia lantas menyingkap kain yang menutupi keranjang besarnya itu, kemudian berkata lagi sambil tertawa, Hari ini Enso Ong akan menjamu kalian, dan aku minta kalian pun tak usah sungkan-sungkan, tidak dimakan pun sia-sia saja tak dimakan, setelah dimakan setelah dimakan pun kalian akan makan dengan gratis. Yan Jip segera tertawa dingin, serunya, orang yang makan gratis, biasanya tak akan berumur panjang Ang Niyo Chu melotot ke arahnya, kalau dilihat tampangnya itu seakan-akan baru saja dia kena ditempeleng orang. Lewat lama kemudian, dia baru berpaling ke arah Ong Tiong Semelarik katanya lagi, Apakah kalian beranggapan bahwa makanan yang ku bawa itu semuanya beracun benar kau mengira kedatangan kami ini adalah bertujuan untuk meracuni kalian semua benar bukan saja meracuni orang lain, juga meracuni pula dirimu benar sepasang Ang Niyo Chu seakan-akan berubah menjadi merah, mendadak dia berpaling ke arah lain dan mengeluarkan sepotong paha ayam dari dalam keranjangnya, lalu serunya lagi, kalau begitu kau mengatakan dalam paha ayam ini pun tentunya ada racunnya juga bukan? kemungkinan besar baik, baik, dia menggigit paha ayam itu dan ditelannya, kemudian mengambil sebotol arak dan berkata lagi, apa di dalam arak pun ada racunnya juga besar, kemungkinannya baik kembali perempuan itu meneguk arak tersebut dari dalam botol araknya. Pokoknya perempuan itu telah makan setiap hidangan yang berada di keranjangnya itu satu demi satu, kemudian baru mendongakan kepalanya dan melotot ke arah Ong Tiong, tanyanya, sekarang, bagaimana pendapatmu tanpa berpikir lagi? Ong Tiong segera menjawab, seperti dengan jawabanku tadi, kau masih menganggapnya beracun benar air mata, telah jatuh bercucuran membasai wajah Ang Niochu, tapi dia berusaha menahan diri, lewat lama kemudian dia baru pelan-pelan mengangguk, katanya dengan sedih. Aku sudah memahami sekarang dengan jalan pemikiranmu itu, seharusnya kau dapat memahaminya semenjak dulu kau menganggap sebelumnya aku telah makan obat penawarnya dulu baru datang kemari HMMM dengan sedih. Kembali Ang Niochu berkata, kau selalu menganggap aku sebagai seorang perempuan yang berhati keji bagaikan racun kala, selalu menganggap aku hanya berbaik kepadamu karena ingin memperalat dirimu ketika berbicara sampai di situ, tidak tahan lagi air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Ketika mendengar sampai di situ, baik Wiktai Lok maupun Lim Tai Peng sudah merasakan hatinya bertambah lunak, meski di mulut dia tidak berkata apa-apa, namun dalam hati kecilnya mulai berpikir kenapa si Kapong Tiong kepadanya bisa begitu keras? Tidakkah tindakan tersebut kelewat batas? Bagaimanapun juga, dahulu mereka toh pernah terikat dalam suatu hubungan percintaan yang cukup mesra. Andai kata berganti dengan Wiktai Lok mungkin sekali dia sudah memeluk perempuan itu ke dalam pelukannya. Tapi wajah Hong Tiong masih belum menunjukkan perubahan apa-apa. Perasaan orang ini seakan-akan terbuat dari baja asli. Tampak Ang Nyo Chu memasukkan kembali hidangan yang telah dikeluarkannya itu ke dalam keranjang, kemudian sambil menggigit bibir dia berkata, Baik, kalau toh kau beranggapan bahwa makanan itu beracun semua, aku akan membawanya pergi. Memang paling baik kalau kau cepat-cepat kau bawa pergi, sekujur badan Ang Nyo Chu telah gemetar keras, sambil menggigil serunya lagi. Bila kau menganggap aku tak pernah berpikiran baik kepadamu, selanjutnya aku pun dapat menghindari dirimu sedapatnya, kau sudah seharusnya tidak datang kemari dan berjumpa dengan diriku, aku, aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, mendadak ia menerjang ke hadapan Ong Tiong, lalu teriaknya keras-keras, aku ingin bertanya kepadamu, sejak kau berkenalan denganku, pernahkah aku melakukan suatu perbuatan yang menyalahi dirimu atau merugikan dirimu tiba-tiba Ong Tiong tak dapat berbicara. Ang Nyo Chu mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, masih dengan sekujur badan yang gemetar keras, teriaknya lagi. Betul aku memang bukan seorang perempuan baik-baik, aku memang sudah pernah mencelakai banyak sekali lelaki yang lain, tapi sikapku kepadamu, kapan aku pernah mencelakai? Katakan. Hayo cepat katakan sekarang, di antara kita sudah tiada perkataan lain yang bisa dibicarakan lagi Ong Tiong dingin. Ang Nyo Chu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan mengangguk, katanya dengan sedih, baik, aku akan pergi, aku akan pergi, tak usah khawatir, kali ini aku akan pergi, selama hidup aku tak akan datang mencari dirimu lagi, pelan-pelan dia membalikan badannya, mengambil keranjang dan pelan-pelan berjalan keluar dari situ. Memandang bayangan tunggungnya yang kesepian, kurus dan mengenaskan itu menuju ke halaman yang dingin dan gelap, Kwi Tailok merasakan hatinya turut menjadi duka. Angin di halaman luar berhembus kencang, bunga salju berterbangan dan menyebar kemana-mana, suasana terasa amat mengenaskan sekali. Bukankah perasaan manusia pun seperti keadaan tersebut? Cinta kasih yang telah terjalin selama banyak tahun, kadangkala seperti juga tumpukan salju di atas pohon, bila angin berhembus lewat, maka salju itu akan berguguran dan tersebar entah kemana. Kwi Tailok merasakan hatinya menjadi pilu dan kecut, dia cuma berharap perasaan Ong Tiong bisa turut menjadi lembek dan bisa menahan perempuan yang mengenaskan itu agar jangan pergi. Tapi hati Ong Tiong tampak lebih keras daripada baja, dia hanya menyaksikan kepergian perempuan tersebut dengan begitu saja, matanya melotot besar dan sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap apapun juga. Menyaksikan Ang Nyo Chu sudah melangkah keluar dari pintu, hampir saja Kwi Tailok tidak tahan untuk mewakili Ong Tiong menahannya di situ. Mendadak, sekujur badan Ang Nyo Chu mengejang keras, seakan-akan seseorang yang kena dicambuk secara tiba-tiba. Kemudian tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Begitu mencium tanah, keempat anggota badannya segera mengejang lagi dengan kerasnya, paras mukanya yang putih bersih pun berubah menjadi hitam pekat, sepasang matanya melotot ke atas, bobi putih tiada hentinya keluar dari ujung bibirnya. Di balik bobi putih itu masih terlihat noda darah. Dengan paras muka berubah yang jip segera berseru, ah 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 ah, rupanya makanan yang dia bawa itu benar-benar ada racunnya tapi dia sendiri pasti tidak tahu sambung Kwi Tailok dengan cepat, kalau tidak, mengapa dia sendiri bisa keracunan Ong Tiong masih berdiri di situ bagaikan sebuah patung arca, bergerak sedikit pun tidak, seakan-akan dia sama sekali tidak menyaksikan peristiwa itu. Bahkan Yanjit sendiri pun merasa agak gelisah, tak tahan dia lantas berseru, Ong Loto A, bagaimanapun juga seharusnya pergi menengok keadaannya, melihat apa periksalah dulu apakah dia keracunan atau tidak, apakah masih bisa tertolong atau tidak, tiada sesuatu yang perlu dilihat lagi, jawab Ong Tiong dengan suara dingin. Kwi Tailok yang mendengar jawaban tersebut, tak tahan lagi segera berteriak, bagaimana sih kamu ini? Mengapa kau sama sekali tidak berperi kemanusiaan? Seandainya Yanjit tidak menekan tubuhnya, mungkin dia sudah meronta dan merangkak bangun. Tampak Ang Niyochu tiada hentinya mengejang keras, terengah-engah dan berseru tiada hentinya, Ong Tiong. Ong Tiong, akhirnya Ong Tiong tak tahan juga untuk menghela nafas panjang, katanya lirih, aku berada di sini. Yang Niyochu segera meronta dan mengulurkan tangannya seraya berseru kembali, kau, kau kemarilah, aku mohon kepadamu datanglah menjumpai aku, Ong Tiong menggigip bibirnya kencang-kencang, lalu berkata, jika kau ingin mengucapkan sesuatu, sekarang katakan saja, aku dapat mendengarnya dari sini. Aku tidak tahu, benar-benar tidak tahu kalau makanan tersebut ada racunnya, aku benar-benar bukan datang kemari untuk mencelakai dirimu, kau, kau seharusnya percaya kepadaku, Ong Tiong belum juga menjawab. Tapi Kwiq Tai Lok sudah tak kuasa menahan diri lagi, dia segera berteriak keras, aku percaya kepadamu, kami semua percaya kepadamu, Ang Niochu tertawa sedih, katanya lagi, walaupun ular bergaris merah sekalian beranggapan bahwa kau telah berbuat sesuatu yang menyalahi mereka, meski mereka ingin membinasakan dirimu, tapi aku, aku sama sekali tidak bermaksud demikian, kembali dia mengejang keras, peluh dingin telah membasahi sekujur badannya sambil merontah, kembali katanya, walaupun aku bukan seorang perempuan baik-baik, tapi sikapku kepadamu selalu bersungguh hati. Asal kau dapat memahami perasaanku, aku, sekalipun aku harus mati juga rela, aku rela berkorban demi dirimu, ketika habis mengucapkan perkataan itu, tampaknya dia telah mempergunakan segenap tenaga yang dimilikinya, sehingga tenaga untuk merontah pun sudah tidak dimilikinya lagi. Kwik Tailok yang menyaksikan keadaan tersebut, tanpa terasa matanya ikut menjadi basah, sambil menggigip bibir katanya, Ong Lotoa, sudah kau dengarkah perkataannya Ong Tiong manggut-manggut? Kembali Kwik Tailok berseru sambil menggigip bibir, kalau sudah kau dengar, mengapa masih berdiri tak berkutik di tempat itu gerakan apa yang harus kulakukan demi kau, dia telah berubah menjadi begitu, apakah kau tak bisa mencarikan akal untuk menyelamatkan jiwanya? Kau suruh aku menolongnya dengan care apa? Tiba-tiba Lim Tai Peng berkata, kalau toh kau bisa memunahkan racun senjata rahasia yang bersarang di tubuh si O Kwik, seharusnya kau pun bisa memunahkan racun yang mengeram di dalam tubuhnya sekarang, Ong Tiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu mah berbeda, sama sekali berbeda katanya. Apa perbedaannya seru Kwik Tailok? Tiba-tiba Ong Tiong tidak berbicara lagi. Walaupun dia masih berusaha keras untuk mengendalikan diri, tapi di balik sorot matanya itu seakan terpancar sinar air mata, bukan air mata kesedihan, melainkan rasa gusar yang tampaknya sudah mulai meluap. Jari tangannya pun turut gemetar keras. Yanjip termenung sebentar, lalu ujarnya. Andai kata Ong Lotoa tak dapat memunahkan racun di dalam tubuhnya, maka di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa memunahkan racunnya itu. Siapa si ular bergaris merah? Betul teriak. Kwik Tailok, kita harus minta si ular bergaris merah itu menyerahkan obat pemunahnya. Aku khawatir ini pun sulit kata Yanjip sambil menghela nafas panjang. Ingin meminta obat penawar dari ular bergaris merah, hak kekatnya keadaan tersebut sama sulitnya dengan meminta harimau untuk menguliti kulitnya sendiri, tentu saja Kwik Tailok juga menyadari akan teori tersebut. Sementara itu dengusana pasang Mio cu makin lama semakin lemah, tapi dia masih tiada hentinya memanggil nama Ong Tiong. Ong Tiong. Ong Tiong, suara panggilannya makin lama semakin lemah, Kwik Tailok yang mendengarkan suara tersebut merasakan hatinya seperti hancur lebur tak tahan dia berteriak keras. Kalau memang kalian tak bisa menolongnya dan tak mau memintanya obat penawar dari si ular bergaris merah, apakah kalian akan menyaksikan orang itu mati di hadapan kalian? Sebetulnya kalian ini manusia atau bukan yang jid menghela nafas pula, sahabnya, menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekalipun si ular bergaris merah sendiri, dia pun tidak akan membiarkan ia mati karena keracunan, kalian, selama ini Lim Tai Peng hanya duduk di situ sambil termangu-mangu, pada saat itulah mendadak ia menukas perkataannya sambil berteriak keras, benar, ular bergaris merah juga tak akan membiarkan dia mati dengan begitu saja, oleh sebab itu kita harus menghantarnya pulang, walaupun Carrie ini kurang baik, tapi tak bisa dianggap sebagai suatu Carrie yang jelek. Dengan kening berkerupian, Jit lantas berkata, Persoalannya sekarang, siapa yang menghantarnya pulang ke sana HMM tanda seru quick tailok mendengus. Walaupun dia tidak mengatakan apa-apa, namun ujung matanya sedang melihat Ong Tiong. Tentu saja dia merasa Ong Tiong yang berkewajiban untuk menghantarnya pulang. Asal orang ini masih memiliki sedikit liang sim, dia tak akan membiarkan perempuan itu mati di sana. Siapa tahu Ong Tiong tidak menunjukkan reaksi apa-apa, bahkan sepasang matanya pun tidak berkedip, seakan-akan ia tidak mendengar apa-apa, atau sekalipun mendengar seolah-olah tidak memahami apa artinya, dia mirip sekali dengan seseorang yang lemah ingatan. Tentu saja Ong Tiong bukan seseorang yang lemah ingatan. Dia tak lebih cuma berlagak seolah-olah bodoh. Tak tahan quick tailok segera berteriak keras, baik, kalian tak mau menghantarnya pulang, biar aku saja yang menghantarnya dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, dia melompat bangun. Dengan cepat yanjit memeluknya kencang-kencang. Ong Tiong berpaling memandang sekejap ke arah mereka, sorot matanya memancarkan rasa sedih dan kasihan. Siapapun tak ada yang tahu, sebenarnya apa yang sedang dia pikirkan. Lewat lama kemudian, akhirnya dia mendepak-depakan kakinya ke atas tanah seraya berseru, baik, aku akan menghantarkanmu pulang. Dia membalikan badan dan maju ke depan baru saja akan membopong tubuh Ang Niocu. Mendadak Lim Tai Peng melompat maju ke depan, sekuat tenaga dia menumbuknya sehingga orang itu mundur 7-8 dipa dan jatuh di sudut dinding sana. Pada saat itulah Lim Tai Peng telah membopong tubuh Ang Niocu dari atas tanah. Mendadak paras muka Ong Tiong berubah hebat, ngeriaknya keras-keras, Hei, apa yang hendak kau lakukan? Lim Tai Peng segera menukas perkataannya itu. Hanya aku seorang yang dapat mengantarnya pulang, yanjit harus merawat siow kuik, kau adalah duri dalam mecu baginya, bila kau yang pergi maka mereka tak akan melepaskan dirimu, sambil berkata dia sudah melayang keluar dari situ. Ong Tiong segera melompat bangun dan menerjang ke depan kecepatan luar biasa, bentaknya keras-keras, cepat lepaskan dia, cepat, di tengah bentakan keras, mendadak terdengar Lim Tai Peng menjerit kaget. Ang Niocu yang sudah kempas-kempis napasnya itu mendadak melompat bangun dari bopongannya seperti seekor ular berbisa, kemudian melambung tiga kaki ke tengah udara, berjumpalitan beberapa kali dan sekejap metu kemudian lenyap di balik kegelapan sana. Terdengar suara tertawa merdu seperti keleningan bergema dari kejauhan sana, telur busuk si Ong, kau melihat orang yang mau mati tak sudi menolong, kau betul-betul seorang manusia yang tak punya liang sim, kau betul-betul seorang makhluk yang tak punya perasaan, ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir, orangnya sudah pergi jauh sekali. Yang tersisa hanyalah suara tertawanya yang merdu dan lengking seperti suara kehilangan itu mengema dari kejauhan sana. Itulah suara tertawa yang merdu seperti keleningan perenggut nyawa. Lim Tai Peng sudah tergeletak di atas permukaan salju di atas dadanya telah bertambah dengan setitik bekas merah yang berwarna kehitam-hitaman. Tak ada orang yang bergerak, tak ada orang yang berbicara. Bahkan sekulung senyuman manisnya yang terakhir pun akhirnya terbuyar oleh hembusan angin dingin. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Ong Tiong berjalan keluar dengan langkah pelan kemudian membopong tubuh Lim Tai Peng dan dibawa kembali. Wajahnya jauh lebih dingin daripada hembusan angin, lebih gelap dari cahaya malam. Air mata Kuik Tai Lok telah jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya. Yan Jit sedang memandang ke arahnya, air mata pun telah membasai seluruh wajahnya dengan lembut. Dia berkata, kau tak usah berkecil hati, soal ini pun tak dapat menyalahkan dirimu. Seandainya dia tidak mengucapkan perkataan itu, keadaannya masih mendingan. Begitu ucapan tersebut diutarakan, Kuik Tai Lok tak dapat menahan rasa sedihnya lagi. Mendadak seperti seorang anak kecil saja, dia menangis terseduh-seduh. Entah berapa lama sudah lewat, pelan-pelan Ong Tiong baru mendongakan kepalanya seraya berkata, dia belum mati kejut dan girang Yan Jit setelah mendengar perkataan itu, serunya tertahan, apakah dia masih bisa tertolong Ong Tiong manggut-manggut? Apa yang harus dilakukan sehingga dia baru bisa tertolong tanya Yan Jip lagi? Begitu ucapan itu diutarakan, sekali paras mukanya berubah hebat. Karena dia telah menduga apa yang bakal terjadi, sebab di dunia ini hanya ada satu care yang bisa menolong jiwa Lim Tai Peng. Itulah suatu care yang benar-benar menakutkan sekali. Dia memandang ke arah Ong Tiong, sorot matanya pun tanpa terasa memancarkan rasa takut yang luar biasa, sebab dia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan Ong Tiong. Tentu saja Ong Tiong juga tahu apa yang sedang dia pikirkan, paras mukanya justru kelihatan sangat tenang sekali, katanya dengan suara hambar, kau harus tahu apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan jiwanya, cepat-cepat Yan Jip menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya, care ini tak bisa kau lakukan, tidak bisa teriak Yan Jip dengan suara lantang. Tidak bisa juga harus bisa, sebab kita sudah tidak memiliki pilihan yang lain. Mendadak Yan Jip roboh ke bawah, roboh di atas kursi dan duduk lemas, seolah-olah dia sudah tak sanggup lagi untuk mempertahankan diri. Kwik Tai Lok sedang mengawasi mereka dengan mata melotot besar, noda air mati masih membasai wajahnya, tak tahan dia pun bertanya, sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan tiada orang yang menjawab, tiada orang yang buka suara. Dengan gelisah Kwik Tai Lok berseru kembali, mengapa kalian tak mau memberitahukan kepada ku Yan Jip menghela nafas pelan, sahutnya, sekalipun kau tahu juga sama sekali tak ada gunanya, kenapa tak ada gunanya? Kalau bukan aku yang mengajukan usul tersebut, Lim Tai Peng tak akan berubah menjadi begitu rupa, aku lebih sedih daripada siapapun, lebih gelisah dan ingin menolong dirinya daripada siapapun, sekarang kau hanya bisa menolong seseorang, kata Ong Tiong dengan suara dingin. Siapakah sendiri luka yang kau derita tidak ringan, bila pikiran sampai melayang kemana-mana, mungkin nyawamu sendiri pun tak bisa dipertahankan, bujuk Yan Jip dengan lembut. Kwik Tai Lok melototi sekejap ke arah arang orang itu, mendadak katanya, senjata rahasia yang terkena di tubuhku apakah juga beracun benar siapa yang telah menolongku Ong Lotoa? Kalau toh Ong Lotoa bisa memunahkan racun yang bersarang di tubuhku, mengapa dia tak dapat memunahkan racun di tubuh Lim Tai Peng Yan Jip tidak menjawab. Kembali Kwik Tai Lok berkata, racun yang mereka poliskan di ujung senjata rahasia mereka seharusnya berasal dari satu aliran, bukankah begitu Yan Jip termenung lagi sampai lama sekali, kemudian baru menghela nafas panjang. Kenapa kau harus menanyakan kesemuanya itu sampai sedemikian jelasnya? Kenapa aku tak boleh bertanya sejelas-jelasnya seru Kwik Tai Lok dengan suara keras, bila kalian tidak memberitahukan lagi kepadaku, aku akan, aku akan, sekuat tenaga dia memukul-mukul pinggiran pembaringan, saking mendongkolnya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sambil menggigit bibir, Yan Jip segera berseru, baik aku akan memberitahukan kepadamu, racun yang bersarang di tubuhmu serta racun yang bersarang di tubuh Lim Tai Teng, kedua-duanya adalah racun khusus dari si ular garis merah, oleh sebab itu hanya obat penawar khusus darinya yang bisa menolong jiwamu, tapi Ong Lotoa, ketika Ong Lotoa bersiap-siap hendak meninggalkan mereka, secara diam-diam dia telah mencuri sedikit obat pembunah khusus dari ular garis merah dan menyembunyikannya, maksudnya adalah sebagai persediaan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Lantas di mana obat penawarnya telah dipakai sampai habis sewaktu menolongmu jawab Yan Jip sepatah demi sepatah. Sudah dipakai sampai habis Quick Tai Lock berseru tertahan. Yee-a-a, sedikit pun sudah tak ada sisanya lagi, sambil menggigit bibir, pelan-pelan katanya lagi. Sebetulnya obat penawar itu dipersiapkan untuk menolong dirinya sendiri, tapi sekarang telah digunakan semua untuk menolongmu. Sebetulnya aku mengira dia masih meninggalkannya sedikit. Siapa tahu karena dia takut kau keracunan hebat dan takut kadar obat pembunahnya kurang, maka, berbicara sampai di situ, sepasang matanya menjadi merah dan ia tak sanggup melanjutkan kembali, sebetulnya persoalan ini hanya dia seorang yang tahu, sebab waktu itu Lim Tai Peng sedang berjaga di tempat luaran. Quick Tai Lock mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, peluh dingin membasahi sekujur badannya, lewat lama sekali dia baru bergumam, akulah yang telah mencelakai Lim Tai Peng, obat pembunah yang bisa menyelamatkan dia pun telah ku pergunakan sampai habis, aku betul-betul hebat, betul-betul luar biasa, kejadian ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sama sekali tak terduga oleh siapapun, kau sama sekali tidak? Betul, aku sama sekali tidak meminta kepada kalian untuk menolongku, seru Quick Tai Lock kalian sendiri yang harus berbuat demikian untuk menolongku, tapi mengapa kalian tidak pikirkan, dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin bisa membuat aku hidup dengan hati yang lega dan tenteram? kau harus hidup terus, ujarong tiong dengan wajah membesi, setelah aku menolongmu, sekalipun kau ingin mati juga tak bisa, tapi Lim Tai Peng, kau tak perlu menguatirkan dirinya, ujarong tiong dengan suara dalam, kalau tahu aku bisa menolongmu, tentu saja aku pun mempunyai akal untuk menolong dirinya, sekarang aku telah mengerti care apakah yang hendak kau pergunakan itu, ujar Quick Tai Lock sambil menggigit bibirnya. Kau hendak meminta obat penawar kepada ular garis merah, bukankah begitu setelah menggertak bibir, kembali serunya, tadi kau tak mau pergi, lantaran kau terlalu memahami watak Ang Nyo Chu, tapi sekarang, demi Lim Tai Peng, sekalipun harus mengorbankan jiwa untuk memperoleh obat penawar itu, mau tak mau kau harus pergi juga, Ong Tiong tertawa hambar. Kau anggap itu Hwi Tiong Tian Eng Tiong Ong adalah seorang manusia baik-baik, aku tidak kenal siapa itu Eng Tiong Ong, aku hanya kenal dengan Ong Tiong, aku pun memahami manusia macam apakah Ong Tiong itu, oh 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 sepasang metu Quick Tai Lock kembali berkaca-kaca, katanya, manusia yang bernama Ong Tiong itu meski dingin dan kaku mukanya, padahal dia berhati lebih lunak daripada tahu, lebih panas daripada kobaran api, Ong Tiong termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun berkata, kalau toh kau sangat memahami diriku, tentunya kau juga harus tahu, apabila aku sudah ingin melakukan sesuatu, maka siapa saja tak akan sanggup untuk menghalangi niatku itu, kau juga harus memahami diriku, kata Quick Tai Lock pula. Bila aku ingin melakukan suatu pekerjaan, tak seorang pun yang dapat menghalangi diriku, kau ingin melakukan apa pergi mencari si ular garis merah untuk meminta obat penawar darinya, kau mana boleh pergi seru yang jid berubah. Kenapa aku tak boleh pergi? Pokoknya aku akan pergi, lagi pula hanya aku seorang yang dapat pergi, tapi lukamu, justru karena aku terluka, maka kalian lebih-lebih harus membiarkan aku pergi, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, dia melanjutkan kembali. Sekarang kita sudah tinggal dua orang, bila dua orang harus menghadapi tiga orang, maka jelas hal ini parah keadaannya, oleh sebab itu kalian tak boleh terluka lagi, kalau tidak kita semua hanya akan menemukan jalan kematian belaka. Walaupun perkataanmu ada benarnya juga tapi, Quick Tai Lok segera menukas kata-katanya itu, tapi kami pun tak dapat membiarkan Lim Tai pengmati keracunan, oleh sebab itu hanya aku seorang yang boleh pergi, bagaimanapun juga aku toh sudah terluka, dan tak mampu menyumbang tenaga lagi, apalagi, setelah tertawa, paling tidak si ular garis merah sekalian juga masih terhitung manusia, bagaimanapun juga mereka tak akan turun tangan keji terhadap seseorang yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bukan Ong Tiong segera tertawa dingin. Kau anggap mereka tak dapat membunuhmu jengeknya. Aku rasa tidak kau yang lebih memahami mereka, atau aku kalau begitu aku dapat memberitahukan kepadamu, mereka hanya tidak membunuh semacam manusia-manusia macam apa orang yang sudah mati mendadak serentetan suara tertawa yang merdu bagaikan keleningan berkumandang datang terbawa angin. Yanjit menerjang ke muka, dia pun menyaksikan sebuah layang-layang berwarna kuning sedang melayang turun dengan amat pelannya di tengah kegelapan malam. Layang-layang itu berbentuk segi empat diatasnya tertera pula lukisan yang miliuk-liuk seperti cacing. Sekarang Yanjit sudah tahu, layang-layang tersebut bukan suatu layang-layang biasa, melainkan sebuah tanda pembetot nyawa yang mematikan bagi siapapun yang melihatnya. Tulisan apakah yang tertera di atas tanda pembetot nyawa itu? Siapapun tidak memahaminya. Hanya manusia yang pernah mendatangi neraka saja yang dapat memahami tulisan tersebut. Ong Tiong juga memahaminya. Di atas layang-layang berwarna kuning itu penuh berisikan gambaran hau yang berwarna merah, merahnya seperti darah, seperti pula kobaran api dari neraka. Ong Tiong mengawasinya lekat-lekat, dari balik sorot matanya yang dingin terpancar keluar cahaya ngeri dan ketakutan yang luar biasa. Yanjit tidak memperhatikan layang-layang tersebut, dia hanya memperhatikan sepasang met Ong Tiong, walaupun ia tidak mengerti makna dari gambaran hu di atas layang-layang tersebut, namun ia memahami apa arti dari sorot met Ong Tiong tersebut. Tak tahan lagi dia bertanya, tulisan apakah yang tertera di atas layang-layang tersebut. Ong Tiong termenung sampai lama sekali tanpa menjawab, dia malah membuka jendela dan memandang kegelapan malam yang mencekam. Bintang makin redup, malam pun sudah mendekati akhir. Di tengah kegelapan malam, kembali tampak sebuah layang-layang dinaikan ke tengah udara. Ong Tiong menghela nafas panjang, gumamnya, Fajar kembali sudah menyingsing langit tentu akan menjadi terang sambung Yanjit. Aku pun tentu akan pergi Ong Tiong menambahkan, bersambung jelit 18. Sampai jumpa di video selanjutnya.